Kita lanjutkan untuk konferensi kita yang ketiga sudah hadir langsung bersama saya di studio yaitu Bapak Fajar yang akan membawakan pertama kali Bapak Fajar Direndra Gregori beliau adalah CEO SSCX Technovation dan juga tentunya ada Bapak Peter Gunawan Haryanto Regional Partner Manager UiPAT Indonesia Vietnam dan tentunya untuk Bapak Fajar kami berikan waktu 15 menit lalu dilanjutkan oleh Bapak Peter dengan 15 menit lalu kita akan buka Q&A selama 15 menit dan tentunya Bapak Fajar sudah bersiap bersama-sama dengan kita baik langsung saja kita undang yang pertama Bapak Fajar Direndra Gregori CEO SSCX Technovation Selamat pagi, biar semangat pagi ya Oke pertama saya ucapkan terima kasih buat seluruh tim penyelenggara dan juga saya ucapkan selamat kepada para pemenang silver dan gold yang sudah memenangkan kompetisi di OPEXCon ini luar biasa sekali saya akan membawakan singkat sekali saja industri 4.0 in new normal nah ini kalau kita bicara industri 4.0 in new normal nah ini sebenarnya industri 4.0 itu sendiri adalah sudah suatu new normal nah lalu kita mungkin bisa sambil di share ini presentasi saya nah ini topiknya adalah industri 4.0 in new normal dan the rise of the digital workforce serta technovation center of excellence nah apa itu digital workforce dan technovation center of excellence nah ini yang akan saya paparkan industri 4.0 itu sendiri adalah suatu new normal gitu ya nah kita sudah menyaksikan bahkan kita merasakan gitu ya bagaimana teknologi memainkan peranan dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya ketika kita mengalami pandemi ini ya seperti saat ini kita lagi video conference tadinya tahun lalu kita berkumpul semua di hotel nah sekarang ini kita video conference banyak peran teknologi yang bisa membantu kita sehari-hari bahkan mengakselerasi kemajuan demi kemajuan nah apa yang memang ditawarkan oleh teknologi untuk masa depan bahkan mungkin masa depan yang tidak terlalu jauh gitu ya artinya sedikit lagi what the near future digitalization and technology holds nah saya ingin mengajak ibu dan bepah sekalian untuk main keluar angkasa sebentar jadi di tampilan screennya ini kita melihat tentang roket ada SpaceX pertanyaannya kenapa sih si Elon Musk dengan SpaceX ini apa namanya mau bikin roket lagi dari nol padahal sudah ada roket nah jadi sil roket yang dibuat oleh SpaceX dibandingkan dengan roket yang konvensional harganya itu kita bisa lihat di layar itu down 75% US dollar per kilogramnya itu suatu terobosan yang luar biasa sehingga dalam pemberitahan ITU the new rocket apa membuatnya affordable apa yang dilakukan yang dilakukan adalah teman-teman di sana berinovasi dengan memulai dari kertas kosong dalam tanda petik jadi clean sheet nah semuanya dibuat kembali dibangun kembali dengan inovatif menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia di industri 4.0 jadi berbagai hal tadinya dia mengikuti cara-cara iteratif gitu ya roket yang lama itu cara-cara yang sifatnya iteratif nah ini dia lompat membuat cara-cara baru yang apa namanya inovatif jadi dia buat dari from scratch nah hasilnya sangat berbeda jauh nah kita bicara teknologi tadi di singgung-singgung saya ikuti dari pagi ada artificial intelligence dan lain sebagainya kita lihat apa yang ditawarkan oleh Mr. Klaus Schwab yang dia sempat paparkan melalui bukunya dan juga di World Economic Forum ada banyak prediksi salah satunya baju kita nih bisa jadi IOT terhubungkan ke internet baju nih ke meja atau jas ini yang saya lagi pegang kemudian ada banyak hal lain lagi dan itu ada persentase-persentase nah itu persentase-persentase itu sifatnya adalah keterpercayaannya keterpercayaan orang-orang bahwa itu sebenarnya berlaku apa enggak kita tidak akan membahas terlalu rinci one by one tapi kita akan fokus pada tiga yang diberi tanda itu pertama akan ada first robotic pharmacist nah kedua auditor audit dilakukan oleh robot 30% dari corporate audit dilakukan oleh robot dan yang ketiga nah ini para direksi nih ini akan ada posisi sea level untuk yang diisi oleh artificial intelligence kita bisa bayangkan kayak misalnya di film Star Trek itu ada lieutenant data ya nah dia akan masuk dalam board tuh pimpinan nah itu ada seperti itu nah apa yang terjadi ini yang kita sebut dengan digital workforce jadi kita sedang melakukan onboarding terhadap yang kita sebut digital workforce digital workforce ini apa ya kita kenalan lebih lanjut digital workforce adalah suatu software team yang scalable bukan software team pengembang tapi software-software robot robot-robot software ini yang scalable yang bekerja alongside human dan juga supaya manusia-manusia bisa lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih matters gitu ya yang lebih baik yang lebih value added dan kemudian tentunya bisa mengekspan kapasitas manusia nah kemudian ada dilakukan oleh survei juga dan penelitian seberapa penting sih peran digital workforce ini dilakukan bisa dibilang global survey hasil survey dan penelitiannya jawabannya adalah penting dan sangat penting jadi ya antara dua itu doang penting dan sangat penting hasil survey ini jadi luar biasa nah selanjutnya seperti apa digital workforce itu apa sih yang bisa dilakukan tadi oleh robot-robot software tadi dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan salah satunya adalah beberapa diantaranya adalah bisa meniru human action bisa me-augment atau memperluas kemampuan human bisa memperluas intelijennya juga dan bisa melakukan memeniru judgment-judgment yang dilakukan oleh manusia nah kita bisa lihat misalnya dalam satu proses itu ada pre-proses ada prosesnya sendiri kemudian ada post-proses atau pasca proses pre-proses atau berbagai persiapan yang diperlukan proses itu berarti eksekusinya dan post-proses itu pascanya dalam pre-proses kita mengenal teknologi-teknologi yang luar biasa banyak misalnya dalam kita mau menyalin dokumen melihat gambar itu butuh judgment manusia ini tulisan tangan kira-kira bacaannya Fajar ini salah tulis Fajar, Hajar atau Dajar atau bagaimana itu judgmentnya manusia nah itu sudah bisa dilakukan juga dan kemudian ketika processing itu sendiri apa yang dilakukan oleh saya Fajar itu bisa dilakukan nge-entry login, email dan seterusnya dan post-proses diingat oh tadi saya mengerjakan pekerjaan ini sekian lama sekian cepat kendalanya apa itu segera bisa diingat dan kemudian di-improve dan dicatat nah ini semua yang digantikan dengan tadi digital workforce digantikan lalu kita kemana ya manusia akan lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya value added substansial dan apa namanya tidak repetitif dan baik manusia beserta digital workforce combine itu akan memberikan suatu terobosan yang luar biasa seperti contoh roket tadi kita bisa mendapatkan kecepatan yang luar biasa nanti pak peter saya akan cerita sangat banyak contoh-contoh nyata beneran betapa cepat yang bisa diberikan kecepatan kualitas hasil-hasil keluaran dan resiko empat hal ini seringkali saling tarik menarik di tingkatkan kecepatan maka impactnya ke cost bisa nambah di tingkatkan kualitas impactnya ke cost juga nambah maunya itu kualitas naik cost turun kemudian kecepatan naik dan resiko aman ini semuanya diatur begitu bagaimana caranya hal-hal ini yang bisa didapatkan sekaligus dengan inovasi dan dalam hal ini inovasinya adalah digital workforce nah secara umum digital workforce itu ada tiga kelompok besar satu yang disebut robotic process automation tadi juga di sesi-sesi pagi sempat ada di singgung ya robotic process automation kemudian di sisi paling kanannya itu ada yang disebut artificial intelligence kalau kita lihat ekstrimnya kalau ekstrim yang tadi ke arah robotic process automation itu lebih banyak ke doing lebih banyak ke action lebih banyak ke proses kalau dari sisi sebaliknya itu kita lebih banyak ke sisi thinking lebih banyak ke sisi data nah in between itu ada hybrid daripada RPA dan juga artificial intelligence itu ada intelligent process automation atau IPA nah RPA itu bisa dibilang lengannya kemudian artificial intelligence otaknya nah IPA ini combine-nya walaupun tentunya degree-nya tidak secanggih AI seperti itu tapi capabilitiesnya RPA sudah di cover nah selanjutnya lalu bagaimana tadi kan inovasinya cepat nah bagaimana kita bisa namanya kan workforce ya berarti kan ada recruitment tadi saya ikuti juga sesi terdahulu ini mengenai ada recruitment dan onboarding nah kita bisa melakukan recruitment onboarding jangan-jangan jauh lebih cepat daripada kita merekrut dan onboarding manusia gitu ya dilakukan penelitian juga dan survei yang menunjukkan bahwa di pojok kanan atas itu ada RPA salah satunya bagian dari overall digital workforce itu itu luar biasa cepat eksekusinya dan juga disrupsinya gangguan ketika mengimplementasi itu rendah sedangkan kalau kita bicara IT transformation yang klasik itu lama dan disruptif disruptif harus tapi sebenarnya bukan pada saat proses perubahan itu sendiri hasilnya disruptif tapi ketika melakukan perubahannya sebisa mungkin kan lebih enak kalau tidak disruptif nah RPA ditempatkan tidak disruptif sangat tidak disruptif tapi sangat cepat paling cepat kok bisa dia secepat itu nah kita lihat salah satu kunjungan dia sifatnya low code low code artinya itu end user programming dia tidak dibutuhkan seorang berketerampilan IT khusus pendidikan IT khusus untuk melakukan pembuatan robot tadi dan memang kecepatannya luar biasa nanti Pak Peter kan saya akan menunjukkan langsung sambil berdiri ceritanya nih kayaknya mungkin sambil nunggu di airport mungkin Pak ya kalau MRT kita takutnya sempit-sempit terus juga kan rame ya tapi sambil berdiri sambil iseng jadi satu robot nanti akan dikasih lihat hitungannya menit 5 menit kurang jam bisa jadi robot semakin kompleks proses dan ininya tentunya semakin butuh waktu ya nah jadi dalam hitungan menit kita bisa deliver robot dalam hitungan jam kita bisa deliver robot yang lebih canggih dan seterusnya nah tapi itu kan Pak Peter atau mungkin Pak Fajar atau mungkin rekan-rekan yang sudah terlatih yes and no tentu saja butuh penyesuaian tapi kita kan konteksnya OPEXCON ya hari ini nah OPEXCON ini salah satu message-nya adalah kita semakin self-enablement self-empowerment supaya kita meningkatkan budaya CI internally terus menerus sehingga semakin hari semakin maju nah kita bisa Bapak dan Ibu sekalian Ibu dan Bapak sekalian di dalam setiap perusahaan yang ada masing-masing bisa bikin pabrik robotnya tadi build your own digital workforce with Technovation center of excellence nah kayak gimana hitungnya oke karena kita bicara OPEXCON nah ini kan ada silver ada yellow belt green belt black belt master black belt ini udah biasa kelihatan nah kami dari SSX Technovation ini ada ban baru nih yaitu silver belt nah silver belt ini yang akan mengcombine dengan proses CI yang sudah ada continuous improvement PDCA Delta dan seterusnya DMAIC itu menghasilkan suatu digital workforce sehingga menjadi suatu Technovation Center of Excellence yang akan terus-menerus memproduksi robot berbagai customer yang kami ketahui berbagai organisasi yang kami ketahui itu memproduksi robotnya gila-gilaan bulan-bulan 6 bulan pertama sudah 40 tahun depannya itu sudah 200 dan seterusnya jadi itu bisa ratusan itu jenis ya itu jenis jadi kita belum bicara kalau itu cabang jadi kalau 100 cabang ada 100 proses berarti 10.000 robot nah jadi bisa dibayangkan luar biasa dan silver belt ini layaknya belt-belt yang lain ini ada suatu kualifikasi idealnya seorang silver belt itu memiliki kualifikasi dia memahami CI tapi juga dia harus memiliki digital mindset dan juga dia menjadi suatu leader panutan dia adalah agile practitioner juga dia punya proven track record dalam digitalisasi gitu ya dan dia hands on dia juga robot makers dan itu menjadi robot makers itu sangat mudah sekali sekarang ini nah jadi kita bagaimana kita bisa membangun TechnoVision Center of Excellence of course step by step kita bagi dalam wave 1, wave 2, wave 3 misalnya setiap wave itu ada tahap 1 tahap 1 itu kita assess kita design kita plan tahap 2 itu kita implement dan tahap 3 kita review dan kita promote digital workforce nya lalu masuk ke wave 2 dan seterusnya setiap wave itu bisa kita define misalnya business unit atau area atau cabang terserah nanti tergantung konteksnya masing-masing nah ini adalah step by step kita membangun suatu TechnoVision Center of Excellence oke kita sudah masuk ke apa namanya penghujung tahun sekarang sudah 25 November by the way juga pada bapak dan ibu guru selamat hari guru hari ini adalah kita menghormati guru-guru kita sampai kita juga sampai disini semua kita sudah menjelang penghujung tahun sedikit lagi 2021 industry 4.0 in the new normal ya kita mari kita bangun TechnoVision Center of Excellence kita buat digital workforce kita dan kita lakukan trend setting jadi kita gak kebawa trend tapi kita lakukan trend setting nah ini adalah papanan dari saya dan feel free to contact us untuk discussion lebih lanjut nah kita segera saksikan yang seru setelah ini adalah kita bikin robot-robot tadi terima kasih oke selamat siang bapak ibu sekalian terima kasih atas waktunya tadi pak fajar sudah cerita banyak mengenai RPA dan teman-teman sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang OPEX CON pada hari ini pada hari ini saya akan memberikan satu solusi ya yang mungkin teman-teman masih belum banyak lihat teknologi RPA itu seperti apa sih jadi hari ini saya akan bawain mengenai your digital workforce with UiPAD RPA ya perkenalkan nama saya Peter Haryanto saya selaku regional partner manager untuk UiPAD di Indonesia saya kurang lebih ada di UiPAD di Indonesia udah kurang lebih 2 tahun ya dan kita lihat perkembangan RPA itu semakin hari semakin meningkat ya jadi kebutuhan akan teknologi ini ke depan kita akan lihat ya banyak sekali teman-teman di dunia industri akan mulai menggunakan teknologi RPA ini untuk membantu mempercepat business process ya oke hari ini saya agendanya adalah pertama saya akan jelasin siapa sih UiPAD kemudian habis itu saya akan cerita sedikit gimana saya bikin robot ya jadi gimana sih cuma 5 menit kita bisa bikin satu robot ya saya akan demoin seberapa gampang untuk bikin robot nah habis itu kita baru nanti ada QN-nya ke teman-teman kalau nanti ada percayaan lebih lanjut kita bisa diskusi ya oke saya akan mulai dengan simple video ya yang menjelaskan bagaimana cara kerja RPA ini ada suara gak ya selamat menikmati selamat menikmati oke harusnya ada audio ya nah kebetulan gak ada audio saya jelasin aja bahwa ini sebagai contoh ada seorang marketing ya jadi robotnya untuk bantuin dia melakukan pekerjaan reporting misalnya sehingga dia bisa mengerjakan powerpoint atau presentasi ya disini kita bisa lihat jadi ada kolaborasi antara si marketing dengan robot nah ini orang regal yang regal banyak sekali dokumen yang mesti di review ya di review menggunakan robotnya RPA ya nah ini ada inside sales ya jadi inside sales ini biasanya dia butuh translation nah translation ini diberikan kepada robot sehingga robot yang melakukan translation sehingga dia bisa melakukan membuat quotation atau mengirikan email ke customer jadi nanti ke depan kita akan lihat banyak sekali nanti kolaborasi antara human dan robotnya RPA ya sehingga kita bisa melakukan pekerjaan pekerjaan lain yang lebih value added ya daripada pekerjaan rutin yang berlalu repetitif ya kan mundane test ya nah itu bisa kita kasih ke robot aja yang kerjain ya jadi inilah teknologinya RPA nya UiPad yang bisa membantu rekan-rekan sekalian nah siapa sih UiPad nah ini yang banyak sekali pertanyaan apakah ini startup atau perusahaan apa ya jadi UiPad ini start dari Romania di tahun 2005 jadi perusahaan ini bukan startup udah 15 tahun kurang lebih di dunia IT ya kemudian kita ada sekitar 7000 enterprise customer di seluruh dunia dan di Indonesia kita ada kurang lebih 90 customer yang sudah pakai solusinya kita sampai sekarang ya kemudian kita banyak di BUMN kemudian di government juga ada dan UiPad ini masih private company jadi masih di invest oleh beberapa investor ya termasuk salah satunya Capital G dari Google dan belakang ini baru dapat funding lagi dari Tencent dari China nah pertanyaannya adalah kenapa UiPad jadi salah satu analis yaitu Gartner jadi 2 tahun berturut-turut itu Gartner menempatkan posisi UiPad sebagai leader solution yang RPA ya nomor 1 nah kenapa bisa nomor 1 ya ada 3 penyebab ya satu karena memang UiPad ini mempunyai global partner ekosistem yang sangat kuat kemudian secara produk kita juga sangat major ya tadi kita udah 15 tahun sudah proven di market ya banyak sekali customer yang happy dengan solusinya kita ya dan kedua adalah kita bisa membantu customer untuk men-scale journey-nya RPA-nya mereka ya jadi ini salah satu kunci keberhasilnya RPA adalah harus menggunakan teknologi partner yang bisa berkolaborasi dengan customer ya dan terakhir adalah yang paling penting ini adalah excellent operation and product experience ya gimana caranya bikin robot itu dengan cepat ya kata kuncinya itu ease of use ya seberapa gampang sih bikin robot gitu kan banyak sekali teknologi RPA yang lain mungkin problem yang sering dihadapin dari customer adalah develop robotnya susah gitu butuh waktu ya jadi gak gampang nah inilah kekuatan dari UiPad selain Gartner dari Forrester Web juga memberikan kita position leader ya di tahun 2019 di sini Forrester Web juga mengatakan bahwa UiPad ini mempunyai low cost untuk getting started ya artinya apa investasi yang dikeluarkan itu minim itu bisa dijangkau oleh perusahaan bapak-bapak ibu sekalian ya kemudian kita punya well organized partner channel ya salah satunya nanti ada partner kita SCGX technology vision yang bisa membantu bapak ibu sekalian untuk arahnya ke RPA journey ya kemudian kita ada product stability dan strong security nah itu yang juga menjadi satu poin yang harus diperhatikan untuk memilih vendornya RPA nah UiPad ini not just a product ya jadi kita punya satu ekosistem yang tadi dibilang ya kita punya akademi kita ada web untuk melakukan training teman-teman mau belajar RPA bisa langsung ke academy.uipad.com ya bisa belajar sendiri cara bikin robot seperti apa online dan gratis ya teman-teman bisa pakai kemudian kedua kita punya global dan local partner ya ready untuk membantu bapak ibu sekalian untuk mengimplementasi solusi RPA ya salah satunya SCGX solution ini oke kita juga punya partner teknologi ya seperti SAP Google Microsoft ya kemudian ada IBM ada Salesforce ya kita juga punya community forum ya jadi UiPAD ini punya community forum terwersa di dunia sekarang ya teman-teman bisa kolaborasi bisa tanya-tanya ya kalau ada problem ya segala macam kita juga punya marketplace ya jadi kalau ada use case-use case yang teman-teman cek di website-nya kita bisa langsung dipakai dan free ya gratis nah banyak sekali pertanyaan muncul ke saya Pak Peter proses mana sih yang bisa saya otomasi di perusahaan saya ya dan chart ini saya selalu kasih ke customer bahwa kita bisa start dari banyak divisi ya bisa dari divisi HR supply chain IT services finance dan accounting sampai customer service ya jadi sebenarnya dari proses-proses yang bisa di otomasi itu sangat banyak sekali ya jadi tergantung dari dari mana kita mau memulainya ya bisa mulai dari finance bisa mulai dari HR ya kalau dari finance kita ambil contoh untuk invoice processing misalnya atau bank reconciliation ya atau payment processing ya reporting dan macam-macam ya itu yang teman-teman bisa lihat proses-proses mana yang bisa di otomasi ya kemudian ini typical RPA platform ya jadi teknologi RPA ini kita harus punya studio ya jadi studio ini dimana nanti saya akan demoin cara dimana kita mengajarin si robot ya membuat satu robot itu kita bikinnya di studio ya kemudian kita ada orchestrator ya orchestrator ini semacam manajernya robot ya jadi nanti kalau robotnya udah mulai banyak harus dikontrol oleh orchestrator untuk discheduling untuk cek dia punya pekerjaan udah selesai berapa lama dan segala macam harus dikontrol menggunakan orchestrator ya ketiga adalah robotnya sendiri ya jadi robotnya itu nanti dijalankan di komputer bapak-bapak ibu-ibu ya sehingga nanti mempercepat business process yang tadi saya bilang ya nah bentuknya seperti apa nah ini tampilan UiPad studio-nya UiPad ya jadi produk ini kita sudah low code ya jadi basic programming tetap butuh tapi sangat minim ya jadi bapak-ibu yang tidak punya skill-nya programming itu juga bisa bikin robot ya ini yang saya mau tekankan di sini ya nanti saya akan demokan caranya bikin software robot untuk cari barang di misalnya di bukalapak.com nanti saya kasih contoh ya menggunakan UiPad studio kemudian ini contohnya UiPad orchestrator ya teman-teman bisa lihat robotnya yang lagi jalan ada berapa yang lagi berhenti atau belum bekerja itu berapa banyak ya kan kemudian runtime atau proses yang sudah dilakukan berapa banyak nanti bisa dilihat di UiPad orchestrator dan terakhir tadi adalah robotnya UiPad ya jadi ini salah satu contoh gimana robot mereview CV di divisi HR atau human resource ya ya jadi robotnya UiPad ini kita sudah ajarin ya di dalam robot ini kita masukkan ada AI juga di sana sehingga dia bisa menganalisa CV ya jadi misalnya kita spesifik mencari kandidat scientist misalnya nanti kita bisa minta robotnya untuk mencari data tersebut atau mengevaluate CV-nya ya kemudian kita nah di UiPad ini selain tadi ada studio orchestrator dan robot sebenarnya kita juga sudah mempunyai platform ya dimana kita punya solusi ini cukup banyak sebenarnya ya kita ada 6 pilar disini dari discover build manage run engage sama measure ya jadi masing-masing pilar ini punya solusi masing-masing ya jadi kita ada proses mining jadi sebelum bikin robot kita cari dulu prosesnya kita ada toolsnya automation hub task catcher dan task mining ya tadi studio nanti akan saya demokan kita ada di pilarnya build kemudian manage menggunakan orchestrator habis di manage run menggunakan robot dan kita ada engage engage ini adalah human in the loop ya nanti misalnya ada satu proses yang cukup panjang di tengah-tengah proses itu kita membutuhkan validasi dari manusia misalnya nah itu bisa dilakukan juga dengan UiPad Action Center ya dan terakhir kita ada pilar measure ya measure ini apa measure ini kita bisa nanti menganalisa apa yang dilakukan oleh si robot ya jadi nanti misalnya dalam satu bulan robotnya ada 20 misalnya nanti kita bisa keluarkan report ya dengan chart yang bagus ya robot itu mengerisakan pekerjaan apa saja ya kan prosesnya berapa lama efisiensinya berapa tinggi ya kita bisa dapatin dari insight oke nah ini saya juga mau tunjukkan bahwa di Indonesia sudah ada reference case which is ya sudah pakai ini sekarang saya tunjukkan adalah bank mega misalnya contohnya di bank mega sendiri mereka menggunakan UiPad RPA ini untuk meng-increase call center dan credit card processing ya jadi mereka udah deploy kurang lebih 10 robot ya ya dari 10 robot ini mereka bisa meng-save hampir 98% ya jadi meng-increase speed of customer regulation check dengan RPA ya jadi mereka ada proses untuk misalnya kartu credit closing ya once kita call ke bank mega biasanya kita kalau mau apa sih namanya matiin kartu credit kita mesti minta ke call center call center mesti cek dulu ke aplikasi biasanya apakah masih ada tunggakan atau masih ada yang belum dibayar dan segala macam itu biasanya membutuhkan proses 1-2 hari ya dengan adanya RPA kita bisa mempercepat proses itu menjadi cuman beberapa jam ya sehingga akibat apa mengakibatkan proses bisnisnya menjadi lebih cepat ya jadi meningkatkan customer experience ya nah yang paling menarik adalah ada statement dari Pak Yoyo Pak Yoyo ini adalah IT Electronic Channel Head dan Bank Mega dia mengatakan bahwa if management trainee needs only 2 weeks to learn everybody in IT can do automation by themselves nah ini menarik ya jadi ada management trainee nya mereka ini kita ajarin cara bikin robotnya UiPad selama 2 minggu mereka udah bikin robot sendiri gitu jadi menarik nih ya teman-teman apalagi orang IT yang sudah punya skill basic ya di programming dan lain sebagainya nah kalau untuk use case ini sudah public reference teman-teman bisa lihat di link yang di bawah ya nanti kalau di sharing slide nya nanti bisa dilihat sampai sampai ini adalah slide terakhir saya saya akan mungkin langsung masuk ke demo untuk bikin robotnya oke nah kita mulai dari studionya UiPad seperti apa sih studionya UiPad nah ini studionya UiPad sudah kelihatan ya teman-teman nah saya sebagai contoh nih saya mau saya punya satu aplikasi namanya UI Double ya UI Double ini sebelum kita masuk ke aplikasi kita mesti double click kan ya kita double click nah dibuka kan muncul satu aplikasi biasanya sebelum masuk ke aplikasi ada login nah kebetulan aplikasi saya ini gak ada login ya jadi intinya saya mau ajarin robotnya supaya nanti robotnya bisa double click sendiri aplikasinya kemudian kita minta robotnya untuk input ya misalnya kita mau input K500 ya 600 dan 700 ya kemudian kita set ini contoh aja ya ini kan kita dengan manusia nah gimana cara kita ajarin robot sekarang ya kita coba nah disini sebelah kiri dari studio ini kita ada activities ya jadi activities ini kita kira-kira ada 400an activities yang sudah ready langsung bisa dipakai ya jadi misalnya kita mau nge-click kita tinggal klik aja tulisan click kita ada single click ada double click ya kan nah kalau dalam hal ini kita mau double click kita tinggal drag and drop aja ke studio nya ya kita double click kita indicate on screen nah aplikasi mana yang kita mau klik ya kita tunjuk UI double ya kan kita klik nanti dia akan muncul jadi si robotnya UIpad ini dia akan tahu oh bahwa ini UI double yang nanti saya klik gitu dan bagusnya UI pad RPE ini adalah even pun UI double ini icon nya kita pindah-pindah nanti dia tetap akan mengenali icon ini karena kita tidak based on apa sih namanya positioning ya kita based on icon ya jadi dia mengenali icon tersebut oke jadi habis dari double click udah masuk ke aplikasi ya kan kita mau input ya contoh saya mau input saya mesti type type into ya jadi type into ini saya tinggal klik drag and drop aja ya teman-teman ke di bawahnya double click ya habis double click kita input kita tinggal masukin misalnya kita mau klik untuk input di cash in misalnya ya kita tinggal klik dia akan otomatis muncul di studio nya misalnya kita akan input kita minta dia input 6000 misalnya untuk kolom pertama nah untuk kolom kedua juga sama kita tinggal drag and drop kita masukin lagi kita indicate on screen kita klik on as check misalnya ya kita masukin kemudian kita input lagi angkanya misalnya 7000 ya habis itu juga sama untuk yang label ketiga kita masukin angka lagi misalnya 200 ya done ya jadi ini simple simple use case yang saya ajarin robotnya supaya bisa input ke aplikasi dan ini sebagai contoh aja nanti saya ada contoh lagi yang kedua demo yang kedua itu nanti dari excel bisa dimasukin ke aplikasi langsung ya saya coba run ya robotnya jalan apa kita lihat nah dia kan double click sendiri dia nah ini sudah robot yang jalan ya oke nah sesimpel itu kan bikin satu satu robot ya oke saya ada demo kedua yang lebih menarik saya mau kasih lihat lagi saya coba delete dulu sequence nya saya akan bikin robot untuk cari barang dengan harga termurah di e-commerce website ya saya misalnya pakai google chrome ya saya buka lapak kita ke bukalapak.com kan ya kita mau cari barang nah bentar lagi 12-12 nih ya kita bisa cari barang dengan harga murah ya menarik saya kasih contoh saya mau cari handphone samsung S20 wah ini saya punya lagi dapat bonus nih kebetulan misalnya nih ya kita search nah dari bukalapak ini kan tokonya pasti banyak ya ya teman-teman lihat nah kita mau minta robotnya untuk ambil deskripsinya harganya untuk kita masukkan ke dalam Excel ya kita lihat caranya bagaimana bikin robotnya oke kita mulai kita buang dulu kita buka YP Studio lagi ya oke kita minta robotnya untuk open browser dulu ya ya kita ada open browser activitynya udah ada kita tinggal drag and drop aja ke sini ya nah kita tinggal masukin oke browsernya silahkan kita ke bukalapak.com oke habis kita ke bukalapak disebelah kanan ini ada properties kita bisa minta robotnya itu masuk ke internet X folder atau ke Firefox atau ke Chrome ya Google Chrome nah kebetulan saya maunya pakai Google Chrome saya tinggal pilih Google Chrome di sini ya nah habis buka browser masuk ke bukalapak saya mau cari barang kan ya oke saya mau minta robotnya untuk type ya cari barang ya type into oke kita masukin type into di sini kita type intunya di label di sini ya kita akan coba di sini nah misalnya kita mau minta robotnya untuk ke Samsung S20 ya oke habis ngetype pasti akan klik search ya jadi kita minta robotnya untuk ngeklik untuk search kita tinggal taruh di sini ya kita indicate on screen lagi yang mau di klik untuk tombol searchnya nanti robotnya akan mengenalin itu dia akan klik tombol search ya kan dia akan search habis search dia akan minta kita akan ngajarin robotnya untuk scrapping data dari si bukalapak ya jadi kita data scrapping kemudian kita next nah sebelum next ini sebentar ya kita mau indicate dulu nih apa yang mau diambil ya kita mau ambil deskripsinya ya kan kita akan alirin deskripsinya di sini oke dia muncul kita next kemudian kita ambil yang kedua supaya dia bisa tahu robotnya kita butuh dua data nah habis itu kita tinggal tulis di sini misalnya apa deskripsi deskripsi dari si barang kemudian kita extract url-nya untuk link tokonya ya kita ambil juga datanya kita next nah muncul nih datanya udah kelihatan kan tapi kita mau ambil harganya juga kan karena kita mau compare datanya nanti kita ambil harganya ya rupiannya kita ambil kemudian kita ambil kedua untuk komparasi oke muncul kita akan harga oke harga next oke nah udah muncul ya ada deskripsi toko dan harga nah data ini kita akan masukkan ke excel ya kita finish oke no nah habis dari data scraping kita datanya seperti apa kita lihat datanya dulu di excel ya ini ada data pelanggan sebenarnya ya nah data pelanggan ini misalnya ada first name ya kan last name company name roles ya kemudian address nah datanya seperti apa kita lihat datanya dulu di excel ya ini ada data pelanggan sebenarnya ya nah data pelanggan ini misalnya ada first name ya kan last name company name roles ya kemudian address font dan lain-lain Oke, saya matikan Oke, kita run Robotnya ya, kita lihat Nah, ini Web aplikasinya, namanya RPA Challenge Teman-teman bisa disini Saya mau tinggal set aja nih Speednya robot, kita bisa set Dia mau lambat Mau sedang atau mau cepat Nah, ini tadi field-field yang ada Di Excel, ada first name, last name Company name ya, dan field Ini akan berubah-ubah Saya akan minta untuk jalani Robotnya yang Sedang aja, ini masih fast Kita lihat, dia akan bekerjanya Seperti apa Jadi robotnya bisa input sendiri tuh Ini masih yang sedang Speednya, tadi ada yang Super speed, kecepatannya mesin Jadi dia bisa isi data Ke aplikasi sendiri Jadi inilah proses-proses yang sebenarnya Repetitif, yang biasa kita lakukan Yang bisa kita delegasikan ke robot Untuk kita bikin Oke, nah kita lihat Jadi tadi 70 data yang terisi Dalam waktu 20 detik Jadi cepat sekali Ini masih sedang padahal Saya bisa ada super speed Yang lebih cepat lagi Oke, demo saya sampai disini Kita mungkin sekarang Masuk ke Q&A Oke Sudah ada pertanyaannya masuk Oke Pertanyaan pertama Apakah silver belt? Oke Ini ada training dan sertifikasi? Yes, ada Mungkin nanti bisa menghubungi kami Lebih lanjut untuk itu Dan memang Ini sesuatu yang Dibisa dibilang cukup baru Dan memang akan memberikan Terobosan-terobosan inovasi Pertanyaan selanjutnya Tentang Center of Excellence Apakah itu semacam Oh, pabrik robot RPA Iya, itu justru Idenya seperti itu Jadi Mungkin lo bapak dan ibu Miliki factory Kan memproduksi barang Atau kalau yang tidak ada factory Tapi mungkin fokusnya lebih kepada Service and distribution Maka itu akan Memberikan service Tapi keduanya bisa bikin Pabrik Untuk menghasilkan robot Yang barusan Pak Peter contohkan tadi Nah, itu diproduce Dan memang Jumlahnya ya Pak Peter Itu bisa Ratusan dalam satu perusahaan Yes In any industry itu bisa ratusan Dan memang Kita butuh Improvement Continuous improvement Dan innovation Dan memang Apa ya Pelaku praktisi Yang sehari-hari Yang paling tahu ini Bisa diimprove seperti apa Seperti yang Dikompetisikan Yang kita lihat Paparannya Dari tadi pagi sampai tadi siap Nah, ini Pak Peter Oke, pertanyaan ketiga adalah Bagaimana Proses memulai APA pertama kali Dilakukan ya Jadi, teman-teman Simple Proses pertama kali itu Kita harus mencari Bisnis proses Yang layak untuk Diautomasi Secara ini itu simple Yaitu Proses yang manual Repetitif Berulang-ulang Prosesnya Punya rule base Udah ada step by step Kemudian yang High volume Itu yang paling penting Jadi yang kita harus cari Itu proses-proses tadi Itu kita bisa mulai dari situ Hampir di semua divisi Punya use case Yes Oke, pertanyaan selanjutnya Oke, berapa investasi Untuk memulai RPA Nah, ini menarik ya Jadi UiPet RPA ini Start robotnya itu Di harga 1.200 US dollar Kira-kira kurang lebih 16 juta rupiah Untuk harga robotnya Pertahun Untuk investasi pertama Tapi Juga harus ada Studionya Untuk Membuat prosesnya Tadi Studio itu Harganya 3.400 US dollar Per tahun Kurang lebih harganya Seperti itu Belum termasuk Implementasi dari Teman-teman partner Nanti Oke, ada lagi nih Ada banyak Apa tadi Apakah RPA ini Dapat menghandle Apakah program robot ini Bisa menghandle Apabila program proses Yang dijalankan Mengalami error Oke Oke, bagus sekali Pertanyaannya ya Jadi gini Di studio itu Kita bisa memberikan Kondisi Jadi kalau ada Kondisi error Apa yang robot Mesti lakukan Jadi kita bisa memberikan Perintah ke robot Contoh misalnya Kalau ada error Robotnya Ada stop misalnya Ada aplikasi yang Error misalnya Karena gak bisa di input Nah, si robot itu Bisa mengeskalasi Kita bisa memberikan Kondisi itu Either robot itu Akan email ke PIC-nya Oh, ada proses ini Stop Atau dia bisa Whatsapp Atau SMS Itu bisa dilakukan Jadi memang Kondisi itu bisa Diberikan ke robot Jadi memang Konsepnya Ini human workforce Dan digital workforce Ini bisa alongside Jadi saling ini Jadi antara Human dan robot Kita bisa melakukan Kolaborasi Ada pertanyaan lagi Sudah? Oke Kalau begitu Terima kasih Atas waktunya Teman-teman sekalian Semoga berguna Buat kita semua Salam improvement Stay healthy Stay productive Stay safe Iya, terima kasih Kepada Bapak Fajar Direndra Gregory Selaku CEO SSCX Technovation Dan juga Bapak Peter Gunawan Haryanto Selaku Regional Partner Manager Di The UiPath Indonesia Vietnam Terima kasih Buat informasi Yang sangat luar biasa Buat kita semua Tentunya Terima kasih